Halo Sobat Dinasti Jumpa kembali dengan Dinasti Road Custom Gimana kabar sahabat semua Semoga Selalu Terberkati oleh Tuhan Yang Maisah Ya Sobat Dinasti Ini saya Membawa TG Yang kemarin saya warping Dengan full warping Yang dimana TG ini panjang totalnya 4.50 Dan Di full warping ini Akhirnya panjangnya jadi Sekitar 3.40 Jadi TG ini saya full warping Terus ini saya ganti Dengan ujungnya ini Saya ganti dengan solid Ini kita Mau tes Kekuatan biak Atau siap untuk angkat berapa Berapa Beban Yang dia Bisa angkat Jadi Kita langsung aja Tes Tapi sebenarnya saya ngetes ini juga Takut Takutnya Apakah dia siap Atau kuat Karena Karena Saya baru Pertama kali ini Ngetes Joran TG Ini pesanan Sobat Dinasti Yang ada Di Jember Yaudah kita langsung saja Seperti apa Seperti apa Actionnya dia Ya ini Ya ini sobat Sebelum kita Warping Kita bisa lihat Jarak yang saya angkat Antara Barbel Dengan tanah Ya sekitar segitulah Ya ini sobat Disini saya pasang Speed trim Biar dia Kuat Taliannya Biar dia tidak Meleset Jadi saya pasang Dulu Ini sebet Ini sudah saya pasang Saatnya kita Tes Untuk pengangkatannya Jarak yang saya angkat Ini lebih tinggi lagi Dibandingkan Sebelumnya saya Warping Jadi ini menunjukkan Dia Taku Sobat Setelah itu Kita lanjut Buat beberapa Berikutnya Sebetulnya Saya lepas Dulu ini Ya sobat Untuk beban 3 kilo Sudah Terbukti Dia mampu Dan tidak Terlalu berat Beban berikutnya Ini Saya mau coba Ini Ini Tabung LPG Kalau kondisi Dia kosong Disini Tertera 5 kilo Jadi Tabung LPG Ini IA kosong Tidak ada isi Jadi Bebannya Dia 5 kilo Kita coba Untuk tes Dengan Beban 5 kilo Saya siapkan dulu Mampu tidak Saya juga Tidak tahu Karena saya Belum mencobanya Oke sobat Ini sudah saya pasang Pengaitnya Pengaitnya Kita coba Tapi kayaknya Saya kurang tinggi Tapi tidak tahu Saya coba saja Mampu tidak saya Mengangkat ini Kita langsung Kita langsung saja Padan Mencobanya Saya Tidak 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 benar-benar sakit ya sobat itulah hasil pengetesan TG Warping nya dan ini nanti saya kemas tapi benar ya sobat ngangkat beban 5 kg pakai joran seperti ini menyiksa diri di ini apa ya ini kalau saya ngarangnya boyok karena saya posisinya kurang tinggi juga tapi sobat juga bisa melihat action joran ini seperti apa untuk beban 5 kg nya oh iya bagi sobat yang bertanya-tanya untuk ongkos warping sebenarnya untuk ongkos warping pasti lebih mahal karena warping dengan tipe cross seperti ini beda dengan warping yang lilitan, melingkar kalau warping yang tipe cross seperti ini ini kita harus mempunyai sebuah keahlian karena kita menghitung kapan benar itu berada di atas dan kapan benar itu di bawah jadi buat sobat pencinta masing ya hargailah seni teman kita dalam hal warping jadi warping itu tidak hanya sebagai menghias joran agar kelihatan indah tapi sobat juga sudah melihat bahasanya dia juga bisa memperkuat joran saya tidak bisa mengetes lebih karena saya tidak punya tempat untuk melakukan tes karena membutuhkan tempat yang lebih tinggi lagi kalau kita mau menambah beban kalau warping pasti lebih kuat karena bulu atau batang joran itu dibungkus oleh benang yang dimana benang itu talinya itu cross tali cross itu kita bayangkan seperti jembatan yang bersilang itu benang itu saling tarik menarik jadi andai kata dia terbebani benang yang sini narik sini yang sini juga narik sini jadi saling tarik menarik lalu ditambah dengan resin untuk beban pasti tambah tapi tidak terlalu berat dan untuk untuk teknik biar TG bisa masuk seperti ini semua nanti coba saya buatin video tersendiri jadi TG ini bisa masuk seperti sebelumnya jadi nanti kapan-kapan saya buatkan videonya karena saya sementara ini tidak bisa upload dikarenakan kalau saya upload video itu editnya lama karena karena HP saya ada sedikit masalah dan saya belum bisa beli HP kembali jadi paling saya live tapi kalau live ya jujur saja membuang membuang waktu terlalu banyak waktu banyak bisa sampai 2 jam 2 jam lah itu kalau kita konsen ya tapi kalau saya sambil menerangkan ya pasti lebih dari 2 jam tapi kalau kita hanya konsen mengerjakan ngelilit gini tidak ada 2 jam tapi karena kita sambil menerangkan ya pasti lebih jadi saya berharap untuk dukungan Sobat Dinasri semua jangan lupa untuk subscribe like komen dan tolong jangan lupa untuk dibagikan juga biar semakin banyak yang tahu dan bagi Sobat Dinasri yang ingin berlangganan channel atau bisa dibilang seperti donasi bisa klik di klik gabung disana banyak pilihan Sobat silahkan pilih atau apabila ada request dari Sobat-Sobat yang gabung saya akan membuatkan request itu dan saya akan ya itu tadi menguploadnya kita saya mengupload di dalam grup grup yang dibuat oleh Youtube ya untuk sementara cukup sekian terima kasih ini saya mau packing dulu mau saya kirim semoga pemiliknya puas dan terima kasih banyak buat Sobat Dinasri yang selalu mendukung channel saya tanpa kalian saya bukan apa-apa tetap semangat terus berkarya mantap terima kasih terima kasih